Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di channel Nayana Maruta terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya terima kasih like, subscribe, dan komentar yang telah diberikan konten video kali ini saya akan sharing tentang merekam foodtate di pasar kali ini yang saya rekam adalah penjual nasi jagung di pasar Tenguyun Tarakan untuk tipe foodtate editorial buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini saya ditemani seorang teman saat ke salah satu pasar di Tarakan yaitu pasar Tenguyun tip tentang merekam foodtate di pasar sudah saya jelaskan pada video sebelumnya agar suasana lebih cair usahakan kita membeli dagangan subyek biasanya saya beli dua sampai tiga kali agar saya dikenali dulu baru merekam foodtate merekam foodtate juga perlu mempertimbangkan kondisi di sekitar apakah rame atau tidak dengan pembeli bila rame tentu hal itu akan mengganggu perekaman terutama orang yang berlalu lalang atau melintas merekam foodtate kali ini saya tidak meminta izin pada penjualnya dan langsung merekam bila memungkinkan lebih baik teman-teman minta izin hasil foodtate nya seperti ini teman-teman sudah saya submit juga ke saat tertok dan diterima selamat menikmati 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 selamat menikmati